Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya semua Sudah lama ya kita terus Apa namanya Belajarnya via youtube dulu Nanti kita masih ada 3 pertemuan Sebenarnya masih ada 3 pertemuan Kamis besok terus Selasa dan Kamis pekan depan Nah mulai Kamis besok kita coba zoom Untuk kita bahas Contoh-contoh latihan soal Mulai dari perpangkatan yang bab 1 Sampai nanti yang Memfaktorkan mungkin sampai Yang kita bahas hari ini Ya bener-bener terus Semangat kita semua dan jangan lupa Kita terus bersyukur atas nikmat Allah Yang sangat berlimpah Dan kita selalu Berusaha yang terbaik yang bisa kita Gunakan atau kita laksanakan Dari hari-hari ini Ya Langsung saja untuk Selanjutnya sebenarnya ini ada di bab Kalian dan ada juga dibahas kemarin Tapi saya akan lebih Berdalam lagi Tentang koefisien Koefisien yang berbeda sedikit saja Ya Yang ada Contohnya di Buku Tapi untuk tugasnya mungkin Saya gabung nanti setelah zoom aja Agar Banyak Variasi soalnya Ya Untuk hari ini Kita tidak ada tugas dulu Tidak apa-apa Jadi nanti di kamis Baru ada tugas Insya Allah Penilaiannya juga Saya rekap di Pekan ini ya Langsung saja Menghotorkan persamaan kuadrat Sebelumnya Saya review dulu Apa yang kita pelajari Pelajaran kemarin Atau di pertemuan kemarin Nah ini ada X kuadrat plus 2X Min 3 Yang pertama Kepala kali ekor Kepalanya karena tidak ada Berarti angka 1 Dikali min 3 Berapa kali berapa Sama dengan min 3 Lalu Berapa ditambah berapa Sama dengan 2 2 dari mana 2 dari angka yang tengah Plus 2 Paham sampai sini Kita lanjut 3 itu perkaliannya kan 3 kali 1 Tapi harus negatif disitu Nah Dari negatif disitu Berarti ada Antara min 3 Atau min 1 Nah disini Saya pilih 3 Dikali min 1 Kenapa Karena 3 kali min 1 Adalah min 3 Lalu 3 tambah min 1 Adalah Positif 2 Faham sampai sini Kita lanjut ya Maka Dalam bentuk aljabarnya Positif 3 Jadinya X tambah 3 Yang negatif 1 Jadi X min 1 Sama dengan 0 Dari soal ya Lalu Kita pisahkan jadi 2 Yang sebelah kiri X plus 3 sama dengan 0 Plus 3 nya pindah Jadi X min 3 Yang sebelah kanan X min 1 sama dengan 0 X nya sama dengan 1 Dari mana Min 1 pindah ke Pindah ke kanan Jadinya sama dengan 1 Maka X 1 nya min 3 X 2 nya adalah 1 Jadi nilai Akar-akarnya Atau nilai faktornya adalah Min 3 dan 1 Ya Karena ini udah Hawa-hawanya sudah mendekati PTS Jadi ya Tidak usah terlalu panas ya Kita Belajar-belajarnya Review-review sedikit saja Tidak usah Terlalu Divorsir Apalagi Biasanya Orang-orang yang Mendesak-mendesak gitu Atau Tugasnya itu Ditumpuk Di nanti-nanti Baru Mendekati PTS Mendekati bagi rapat Baru pada ngumpulin Jangan seperti itu Jadi habis pelajaran Langsung Dikerjakan Nah ini boleh dicatat Paham sampai sini Kita lanjut Koefisien negatif Nah ini yang agak Berbeda sedikit ya Kenapa? Karena nih Contohnya adalah Di depan X kuadratnya Itu ada tanda Min Atau tanda negatif Nah bagaimana cara Menyelesaikannya Kalau caranya adalah Sama Caranya sama dengan Seperti biasa Kepala Kali ekor Tapi kepalanya Min 1 Ini karena Gak ada angkanya Jadi min 1 Kalau min 2 Ya min 2 Jadi min 1 Kali 10 Maka berapa Kali berapa Sama dengan Min 10 Kalau di jumlah Jawabannya adalah Min 3 Min 3 dari mana? Min 3 Dari angka Yang di tengah Nah 10 Kan pilihannya Ada 2 Ada 10 Kali 1 Ada 5 Kali 2 Kira-kira mana Yang bisa menghasilkan Angka 3 Yang bawah Kalau 10 Sama 1 Kalau di jumlah Atau di kurang 9 Atau 11 Kalau 5 Sama 3 Ditambah 8 Kalau di kurang Jadi 2 Eh 5 Sama 2 Dikurang Jadi 3 Ya berarti Oh ini ada muncul Angka 3 Nah itu yang paling mungkin Karena ini negatif Jadi min 5 Kali 2 Dan min 5 Tambah 2 Min 5 Kali 2 Adalah 10 Min 5 Tambah 2 Adalah Min 3 Paham Sampai sini Kita lanjut Ya Karena Koefisiennya Ini agak beda Min X Berarti kita taruhnya Min X Dan min X Paham Angkanya baru masukin Min 5 Dan plus 2 Lalu harus dibagi Dengan koefisiennya Kalau koefisiennya Min 1 Dibagi min 1 Kalau koefisiennya Min 2 Dibagi min 2 Paham Maka Ini ada yang bisa dibagi Terserah Mau kiri atau yang kanan Saya memilih yang kiri Min 1 Bagi min X Minnya habis Min 1 Sama min 5 Berarti jadi Plus 5 Jadi X plus 5 Min X plus 2 Dipisah seperti tadi X plus 5 sama dengan 0 Jadinya X min 5 Min X plus 2 sama dengan 0 Plus 2 nya pindah Jadi min 2 Min X sama dengan min 2 Berarti min nya bisa dicoret Atau dihilangkan Menjadi X sama dengan 2 Maka X pertamanya adalah Minus 5 X yang keduanya adalah Angka 2 Saya akan dicatat Untuk koefisien negatif Untuk hari ini kita Apa namanya Bahas tentang Koefisien negatif saja Sudah cukup Nanti kita bahas Lebih rinci lagi Di pertemuan selanjutnya Di hari kamis Insya Allah via zoom Tapi tetap ada powerpoint Seperti ini Nanti ada saya tanda-tandain Mudah-mudahan kita bisa interaksi Interaksi lebih Ya Interaksi lebih Nanti di hari kamis Selasa dan kamis lagi Maka ada 3 pertemuan Intinya adalah hari kamis Besok saya akan selesaikan materi Persamaan kuadrat Yang ada di PTS Lalu hari selasa Kita bisa latihan lagi Permangkatan Di bab 1 Lewat zoom Hari kamisnya itu Kita bisa latihan PTS Ya Mudah-mudahan itu bisa Apa ya Bisa memenuhi Kebutuhan-kebutuhan kita Untuk Menghadapi PTS Dan mendapatkan Hasil-hasil yang ter Baik Pahamnya ya Sampai sini ya Ya ini yang terakhir Kerjasama dan tanggung jawab Penunjang kesuksesan Nah Teman-teman Mungkin ada beberapa tugas yang Sering bekerjasama Ini bagaimana Soal ini bagaimana Tidak masalah Ya Asal kita sama-sama Dipahami Tidak asal kopas Ingat Kualitas diri Ditentukan diri masing-masing Kalau hanya kopas Berarti kualitas dirinya Hanya segitu Kalau bisa kerjasama Saling diskusi Bagaimana Caranya dimana Atau Mencari penjelasan-penjelasan Lebih dalam Sangat diperbolehkan Karena itu adalah Bentuk tanggung jawab Kita sebagai siswa Yang harus belajar Mencari ilmu Dan terus lebih baik Dari hari ke hari Mungkin sekian dari saya Hari ini Tidak usah terlalu panjang Dan lebar Bisa dicek lagi Diulang-ulang lagi Menurutnya bisa lebih baik Kita akhir di dalam Kepala Tuh Majlis Subhanahu wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh